Intro Halo emroofers, kenal ini aku Putri Bahasisi Perguan Tinggi Indonesia Mandiri Dalam mereka EM Goes to Japan Kali ini aku mau tanya-tanya nih ke temen-temen dan sekitaran kampus Indonesia Mandiri Apa aja sih yang kalian tau tentang Jepang? Hah? Dan nigeraleta Jepang? Pepokan? Yuk langsung aja EM Goes to Japan Hai guys Hai guys Hai Kiwi-Kiwi Halo Pak Ibu Aku tau anime Lingkungannya bersih Tentang makanannya dong Teknologinya tinggi Tentu filmnya Bunga Sakura Baju kimono Salah satunya wisatanya Tentang anime, lagu, film Doraemon Tentang adatnya Cerdas Banyak kawasan industri Ada Yakuja sama apa ya Film yang kayak action gitulah Negara maju Kalau aku paling dari konten Masya Daboy sih yang jarang gitu Aku ada Kapten Tsubasa Kota-kotanya Mungkin gak banyak kendaraan ya Saya suka tradisinya Aku pengen liat musim gugur kayak gitu Orang Jepang itu orangnya ulat-ulat Apa nih? Beliau Wow Beliau alum pendiri Indonesia Mandiri Alumni dari University of Hokkaido di Jepang Kotanya dimayoritasin sama Tokyo Yang notabene orang itu jalan kaki Ketimbang pakai kendaraan sendiri Jadi orang-orang itu lebih milih pakai jalan kaki sendiri Atau mengendarai kereta umum atau enggak pakai sepeda Dibuat 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 Mau 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 dong Mau dong Kalau aku sendiri mau sih Saya sih jujur pengen sih Aku mau Insya Allah kalau diizinkan mau sih Aku mau dong Mau 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 dong Pengen dong Aku mau Mau dong Kerjanya kayak enak gitu Terus gajinya juga besar Nama pengalaman sama gajinya luar yang besar Soalnya Biar bisa ketemu sama Unga Sakura terus Karena Jepang Negaranya indah Negara maju Terus bagus juga kan Terus anti macet juga Di Tokyo disana Saya ada tempat yang pengen dikunjungin Terutama Akihabara mungkin Atau Tokyo Terus Pengen nyobain juga Sensasi hidup Disana tuh kayak gimana Ya mungkin karena Yang pertama teknologinya Kemudian ada budaya-budaya yang Mungkin Yang banyak dipelajari Dari Orang-orang sana Pengen ini Pengen ke Jepang gitu Kayak Damai aja disana Iya Terus Kayak Orangnya pada jalan kaki kan Gak ada kendaraan Kayak gak ada macet gitu Pertama gajinya besar Terus Terus Bosan aja sih di Indonesia Bisa liburan juga Aku Gajinya pasti besar Gajinya apa Kamu kamu Karena tempatnya nyaman Soalnya kalau di Jepang tuh Keliatannya kan suasananya bersih Kota-kotanya kan udah maju juga Terus pekerjaan disana juga Kayaknya bakalan asik Dan budaya-budaya baru Pasti bakal seru gitu Nah yang pertama Itu dia informasi tentang Penjepangan yang ada di Indonesia Maniri Indonesia Mani Ghost to Japan 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 Diri Jaman Diri Ghost to Japan Ghost to Japan Ghost to Japan